Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel youtube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara bayar UKT kuliah menggunakan aplikasi BSI. Nah, buat kalian yang belum tahu caranya, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya. Di sini silahkan kalian langsung aja masuk ke aplikasi BSI. Pastikan kalian punya rekeningnya dan kalian juga sudah mengaktifkan BSI Mobile Bankingnya. Jika sudah masuk seperti yang ada di HP saya ini, selanjutnya kalian pilih bayar. Nah, berhubung kita ingin membayar UKT kuliah, maka kalian tinggal pilih aja akademik. Silahkan kalian masukkan kata sandi atau kalian bisa menggunakan sidik jari. Di sini saya akan menggunakan sidik jari, kemudian klik. Oke, kita tinggal tunggu. Selanjutnya, di sini silahkan kalian masukkan nama akademik. Di sini saya akan bayar UKT di Universitas Islam Negeri, jadi UIN yang ada di Lampung. Saya pilih UIN ya, UIN, Raden, Intar, Lampung. Maka saya pilih aja Universitasnya. Kalian bisa pilih Universitas yang kalian tempati ya. Selanjutnya, di sini silahkan kalian masukkan NPM. NPM kalian. Selanjutnya, kalian klik selanjutnya. Selanjutnya, silahkan kalian masukkan PIN Banking kalian di BSI. Jika sudah, selanjutnya kalian klik selanjutnya. Kemudian, akan tampil informasi nama mahasiswa. Nama mahasiswa di sini yang akan saya bayar adalah Prayoganing Tias. Jumlahnya Rp3.350.000. Kemudian klik selanjutnya. Kalau sudah benar sesuai dengan nama yang dimaksud, maka tinggal klik selanjutnya. Dan pembayaran UIN Raden, Intar, Lampung berhasil guys. Statusnya sudah berhasil. Selanjutnya, kita tinggal screenshot saja bukti pembayarannya ya guys. Ini sudah selesai, klik OK saja. Apakah kalian ingin infak atau zakat? Bolehlah, terserah kalian mau isi yang berapa ya guys ya. Oke, saya Rp1.000.000 saja, tidak apa-apa. Oke, jika sudah, klik OK. Dan kita sudah berhasil melakukan pembayaran UKT atau pembayaran uang kuliah menggunakan BSI. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.